hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video yang terakhir ini untuk paket treasure mobile untuk video yang terakhir ini intinya hanya intinya hanya ada settingan di satu tempat yaitu di router Hai dimana router disini router yang langsung terhubung dengan jaringan lokal ya tak buka untuk router yang terhubung dengan jaringan lokal selanjutnya kita pilih jli enter nah disini eh saya akan membuat terhubung dengan jaringan lokal terhubung dengan jaringan lokal yang terfungsi agar router Cisco dapat melakukan sync ke semua IT public ya caranya kita masuk ke konfigur terminal dulu itu dengan mengklik enable dulu ya enable ini masih promnya masih router kita pilih enable enter kemudian konfigur terminal enter nah pada posisi konfigur terminal kita ketik ip pilih mana ip kemudian root ip root kemudian kita isi apcd ini rootnya dari mana saja dengan alamat 0.0.0.0.0 ya spasi menuju ke alamat apa saja yaitu 0.0.0.0.0 spasi melalui gateway internet kita gatewaynya adalah 26.26.26.26.1 enter nah ini sudah dibuatkan ip rootnya selanjutnya setelah membuat ip root kita bikin setting DNS resolver agar router Cisco dapat melakukan koneksi ke hostname atau nama domain yang ada di internet untuk membuat DNS resolver perintahnya adalah dari konfigur terminal klik ip kemudian name server name server kemudian ketik ip ap 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 dan ap 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 8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.9.8.8.8.8.8.8 .8.8. èta. Stop selesai untuk pembuatan default gate bay dan dns reserver selanjutnya kita ke inti pembuatan NAT untuk pembuatan NAT perintahnya adalah access list access list kita kasih nama misalnya namanya adalah satu atau berapapun boleh satu dari satu sampai dengan angka 99 satu misalnya kemudian setelah satu kemudian pilih permit ya itu permit nah disini IP address lokalnya berapa networknya networknya berapa networknya adalah 192 dot 168 dot 10 karena network maka host ID nya adalah 0 ok spasi 0 dot 0 dot 0 dot 255 enter selanjutnya perintah berikutnya adalah IP 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 NAT karena kita akan mengaktifkan NAT nya IP NAT kemudian inside search list inside search list kasih nama 1 1 terus terus selanjutnya interface selanjutnya interface selanjutnya helper ut selanjutnya selanjutnya seperti seperti Duncan yang menjadi interface interface yang dipakai interface interface fast ethernet fast ethernet nya karena yang keluar adalah fast internet 00 X nya apa overload bisa diulang bisa diulang ada satu kesalahan IP saya ulangi lagi IP NAT inside IP NAT inside source list search list nya kasih nama 1 interface lagi masih ada kesalahan spasi 1 spasi interface IP NAT inside source list 1 interface nya fast ethernet 0 pas ethernet 00 spasi selanjutnya kita perlu diulangkan enter oke sukses setelah itu kita ke interface ke interface fast ethernet kosong kosong enter enter kemudian kita aktifkan NAT outset nya IP NAT outset enter kemudian exit enter kita ke interface lagi yang fast ethernet 01 interface 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 fast ethernet kosong kosong satu enter perintah nya adalah IP 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 NAT NAT inside enter sudah selesai untuk pembuatan NAT di paket tracer mobile selanjutnya exit enter langsung di close saja tidak apa-apa kemudian kita cek melakukan perintah ping dari klien pilih klien buka desktop pilih comment from kemudian lakukan perintah ping 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 ke IP 8.8.8.8.8.8. kalau sudah enter 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 jam teman enter kita nunggu proses ping request them out kita nunggu 1, 2, sekarang sudah ping bisa diulangi lagi mungkin dengan cara mengaktifkan perintah yang tadi ping, kemudian enter boleh demikianlah Anda sudah berhasil melakukan pembuatan konfigurasi nut di paket tracer mobile selamat berjumpa lagi di video saya berikutnya